Oke, halo guys, ketemu lagi sama gue Ari Amphibia dan kayaknya sekarang nih kita udah mau memasuki tahun baru 2024 dan meninggalkan tahun yang lama 2023 mudah-mudahan di tahun 2024 kita makin banyak trip dan gue juga bisa posting foto-foto keren di Instagram menurut gue keren tapi ya, gak tau yang lain Oke, dalam kesempatan ini juga gue mau berterima kasih buat Loe Pro Indonesia dan Bintang Mas yang telah ngirimin gue tas keren dan baru ini tasnya ada di sebelah gue nih Nah, gue tunjukin langsung tasnya yaitu Loe Pro Whistler BP350 AW2 Kalau dilihat nih kombinasi warnanya asik banget ada warna orange dan abu-abu warna khas Loe Pro banget dan bahannya pun sekarang dia pakai yang recycle jadi menarik dan tas ini muatnya banyak banget dan fungsinnya luar biasa seperti ciri khas tas-tas Loe Pro lainnya Oke, kalau dilihat di website global Loe Pro Global tas ini harganya sekitar 530 USD atau seharga kira-kira 8 jutaan rupiah lah tapi lo semua bisa nebus hanya di harga 5 juta 180 ribu menarik bukan? gak usah lama-lama kita cek aja apa yang bisa dibawa sama tas ini kalau kita pergi hunting foto yuk, check it out oke teman-teman kita lihat apa aja yang bisa dibawa sama Loe Pro Whistler BP350 AW2 ini yuk, kita cek oke oke, di depan teman-teman lihat ada resleting dan ada tempat penyimpanan ekstra teman-teman bisa nyimpen macam-macam disini disini saya masukin headphone tapi ini juga bisa digantiin sama tas filter kemudian di pouch-pochnya yang ada di dalamnya di bagian depan kita bisa masukin powerbank kita bisa masukin SSD atau hard disk eksternal kita juga bisa masukin card reader di bagian atas ini di bagian atas ini juga ada tempat penyimpanan yang multifungsi atau multiguna disini saya gunakan untuk menyimpan drone oke drone ukuran medium maupun large kayaknya bisa muat di bagian atas dari tas Loe Pro Whistler BP350 AW2 ini oke setelah kita keluarkan drone dan aksesoris lain tas ini juga dapat memuat satu unit laptop 13 inch oke jadi bisa memuat drone bagian luarnya ya bisa memuat drone bisa memuat aksesoris-aksesoris lainnya termasuk laptop dan kita lihat di kompartemen utamanya apa yang bisa di bawah mata sini oke di bagian belakang kalau teman-teman lihat ada yang beda dari Loe Pro Whistler BP350 AW2 ini ya batchnya yang sekarang itu atau marking mereknya itu warnanya hijau dengan logo earth atau bumi ya yang mencerminkan tas ini adalah tas yang bisa di-recycle kita buka langsung bagian belakang kompartemen utama ya menariknya resleting utama dari tas ini ini berwarna orange wow muatnya banyak pertama di bagian belakang cover teman-teman bisa simpan aksesoris seperti memory card ada beberapa memory card yang bisa dimuat di pouch ini mungkin sekitar 4 memory card kemudian ada tempat aksesoris-aksesoris lainnya yang bisa teman-teman gunakan multifungsi sekali kalau kita lihat kompartemen utamanya di dalam tas ini saya membawa dua bodi kamera salah satunya kamera medium format ya dengan lengkap dengan 1, 2, 3, 4, 5 buah lensa plus RC remote drone juga aksesoris lainnya oke gue bawa satu bodi lengkap dengan lensanya kamera Fujifilm medium format lensa lensa medium format lensa tele kamera lengkap dengan lensa ultrawide 1 unit lensa medium range dan 1 unit remote RC drone kemudian beberapa aksesoris dan mungkin teman-teman bisa masukkan beberapa aksesoris kecil seperti mungkin cleaning roads atau lab pembersih dan lain sebagainya inilah gears atau peralatan yang gue bawa selama gue hunting lensa jadi gue emang selalu bawa tiga macam atau tiga tipe lensa untuk lensa lensa wide medium dan tele kenapa gue bawa itu gue suka mengantisipasi barangkali kita menemukan scene-scene yang gak terduga selama kita hunting ya jadi gue mempersiapkan itu kalau ternyata gue punya scene yang menarik gue punya lensa untuk dipakai nah gue juga bawa drone ya karena belakangan gue sering melengkapi cerita dari perjalanan gue selain foto-foto landscape dari eye level gue juga pengen foto-foto dari high angle saat hunting gue juga bawa storage ssd ya sebagai backup kalau misalnya memory card gue full atau penuh jadi gue sempat nanti akan pindahin semua data dan file gue melalui laptop ke penyimpanan eksternal selain itu gue juga membawa powerbank ya ya tentu teman-teman tahu fungsinya adalah sebagai pengisi ulang daya dari smartphone kita juga card reader ya untuk memindahkan file dari memory card ke laptop laptop ini gue bawa untuk memindahkan file ataupun mereview foto-foto yang habis gue take pada saat hunting foto oke teman-teman inilah gears dan tools yang gue bawa buat hunting di tahun 2024 bersama Whistler BP350 AW2 salam jepret tetap motret dan happy selalu yes m m m m m m m m m Terima kasih sudah menonton!